Jangan lama, ini kuat kan nih? Pakai AC nih? Hah? Kuat kan nih Pakai AC? Coba-coba, coba. Kalau nggak kuat ya, tinggal aja ntar lah. Pulang naik ujeng. Iya. Buat dulu aja. Nah sekarang kita coba nih, Honda XT, yang bukan 4WD, karena yang 4WD-nya belum bisa jalan. Apinya tegur tadi. Kita lihat, denger suara mesinnya dulu nih. Coba, aslinya dingin nggak ya? Coba, bisa nggak? Mudah, mudahan dingin. Kok nggak bisa di maju mundur ya? Bisa, deng. Harus bisa, tapi kalau nggak bisa di maju mundur nggak enak. Kayaknya ini gimana nih? Nampak pas nanti. Ini gimana nih? Apanya? Oh, iya, disini. Terang ya? Coba. Nah, ada. Nah, oke. Nah, balik lagi ya? Eh, balik lagi nih. Coba. Wah. Sudah, sudah. Nah. Sama aja kayaknya. Sama aja. Buat, Svion. Svion aman. Svion aman. Ini kuat kan nih? Pakai AC nih? Huh? Kuat kan nih pakai AC? Coba, coba, coba. Kalau nggak kuat ya, tinggal aja ntar lah. Pulang naik ujeng. Hehehehehehe. Iya. Hehehe. wentil luas. Terlihat kalau dalam jalan aja, nyalain ntar. Iya deh. Buka aja dah. Sepakai AC gak kuat kayaknya ini. Nih, atas bukain nih Atas bukain ya Gila, lucu banget nih Tapi nggak power steering dia, Pak Oh iya, pantas, berat banget Agak berat ya Nggak apa-apa lah Yang penting jangan hidup aja yang berat Power steering juga harus berat Nggak power steering, nggak susah Ini Gue kira dalemnya kecil banget loh Ternyata pas didudukin tuh, nggak ya Masih enak ya Masih enak Nah, itulah kelebihan insinyur-insinyur Jepang, Pak Iya, gila ya Yoi Lo nggak tertarik tuh Penda N-Box atau N-One yang di Kamal Aduh, ntar dulu deh Ntar dulu ya Manis sih Manis banget Manis banget Keycar tuh selalu menarik perhatian gue sih Bener, makanya Ya, siapa tau dia lagi baik kan Dikasihin setengah harga gitu Gimana, Ma? Ini gue berdua, badan kita gede-gede Masih nyaman-nyaman aja Tuh ya Enaknya mobil-mobil yang hidung pendek Terus mobil Keycar Jepang tuh Pasti dia mikirin banget visibilitasnya tuh Bener Jangan deket, Pak Takutnya dia naikin ke truk sampah juga nih 500cc deh Enak ya? Ya gitu, Pak Kalau kita pakai mobil CC kecil Nggak bisa kita paksain, nggak bisa kita paksain kan? Kita ngikutin aja maunya dia ya Betul Kita sesuaikan dengan kemampuan mobil aja Iya Soalnya kan lu biasanya pakai Venture tuh Iya kan? Iya Venturer yang begitu Pakai ginian mah udah Sudah H7 Dream Map ya kan? Sudah berapa detik tuh? Sudah 1.700 HP ya kan? Sudah 1.700 HP? Terbang-terbang dah ya Ini sih mobil buat nyantai banget nih Tapi emang di Jepang tuh mobil ini tuh Itu emang buat barang, buat kargo ya? Iya Kebanyakan ya? Selain emisinya rendah kan karena sisinya kecil Iya emisinya rendah Dan gua baru tahu ternyata tuh memang ada peraturannya cuy Untuk dimensi Jepang tuh mikirin banget Oh iya bener Iya Dimensi terus CC-nya segala macam tuh dipikirin banget Iya gini lah, Pak D1 Maritis D1 Maritis Masih kayak ribet ini Lalu lintasnya Kenapa, Pak? Kenapa tuh bunyi ke Oh, nggak apa-apa Sene kan? Iya Oh iya, emang gitu kali, Pak Hahaha Hahaha Aduh Nah, nanti kita kiri, Pak Oh, kita kiri nih Kita kiri Gini? Iya, tuh Gini, konslet bagaimana ya? Harusnya sih nggak gitu ya, harusnya Mungkin konslet kali Hahaha Tapi kan akhirnya jadi tahu gua Mana yang nggak bener nih mobil Oh iya, bener-bener Bener Wih lucu banget nih Iya Tuh Makanya ini sebenernya sih kalau ngelihat di luar itu pada dipendek-pendekin Cuma kita takut Polisi tidurnya kayak gini ya? Iya lah Oh, di bijak banget nggak bisa Ih, mesti pelan-pelan banget Gitu ya Diurut ya? Iya Langsung zek nggak bisa Atomatic-nya belum Ini juga bisa, Pak Belum panas Oh, gigi satu ke duanya Jadi mesti pindah ke dua dulu Iya, bener Wah, baru bisa di bejak Enak ya? Kalau kayak gini kan Ingat zaman waktu kita masih narik angkot nih Iya, bener Dulu teraih mana dulu ya? Gue ini, apa namanya Kasablanca Kalau gue Fuji ke Toki apa ya? Waduh 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 Seru ini Iya Ya, makanya itu baik Kan sekarang kan Orang mobil pada kenceng-kenceng Pada bagus-bagus Pada mahal-mahal Ya, kalau kita kan Istilah Kasarnya bahasa kerennya kan Ya Kita yang terjangka Oh, makanya kita Tapi rare lah Rare sih nggak Aneh aja Aneh aja, sama ya Kanan-kanan Kanan-kanan Oh, ketanjakan nih Bisa Bisa Oh, masih diurut bener gak sih? Iya Yang agak aneh aja gitu Maksudnya kan Kalau kita datang kondangan Minimal kalau mobilnya aneh kan Oh, nggak pantu gitu Iya kan Kalau kondangan bayi gini tuh Sangkain catering loh Nah, itu aja ya Biar nyaru kita Kan pulangnya sebetulnya bisa bawa panci Atau apa kan Engin masuknya backstage Iya Ini fun banget sih Nyeternya fun banget sih Iya, bener Bagai kalau hidung pendek tuh Kalau untuk Marker api segala macem Enak banget nih Ganggang kecil nih Enak banget nih Gemesin lah, Bay Iya Gue tuh selalu bilang Mobil Jepang tuh pas banget ya Kayak car Jepang tuh pas banget Atau kondisi jalanan Jakarta Betul Makanya loh Rumahnya diganggang Iya bener Makanya main mobil Eropanya udah satu aja Itu BMW aja Iya, udah lah Sisanya yang fungsional aja lah Aduh Wey Wey Tapi ngomong-ngomong gue Terima kasih banget nih loh Dikunjungin ke rumah ya kan Ke negeri entah berantah Hahaha Wah gini ya udah Buka aja deh Ik Enak ya Gak apa-apa ya Kalau berisik-berisik ya Ini kita lagi buka kaca soalnya nih Oh bener Ya mohon maklum aja Iya Tapi lu Ini pernah lu Ini apa namanya Baru nyampe kan ini mobil kan Belum pernah lu pake jalan kan Iya Ini kan tadinya kan Beliau udah lama Ada Tapi taruh di tempat orangnya masih Iya Karena kan Gue kan mikirin Kondisi Ini kan Rumah tangga kan Oh Kalau kita belah beli belah beli aja Nanti kan Kayaknya enak sama tetangga Bukan om kayaknya enak sama istri Hahaha Kondisi rumah tangga berarti Kondisi rumah tetangga ya Iya bener Oh iya Gue kira rumah tangga Eh ngomong mau bikin rumah tangga sama lu nama ya Gimana? Rumahnya udah ada Waduh Tangganya belum Tangganya belum Waduh berat sih Berat Iya Kecuali kalau dijadiin orang tua ya Gak masalah sih Kalau dipaksain ya Iya Tapi kalau ini kayak gimana ya Berarti percuma dong Taruf pulak balik Iya Tarufnya pake foto Betul betul Hahaha Wondawin Wondawin kadang lagi anjing juga nih hari ini Iya bener Tapi itu Kalau di Kita ngomong-ngomong Bandung ya Bandung itu sebenernya mobil aneh-aneh itu masih banyak lah Cuma kadang-kadang di tempat-tempat Tersembunyi Yang pecah banget Bali tau Bali ya Bali pecah Bali tuh Aduh pecah banget Mobil aneh-aneh Iya Lu kalau misal lihat di Jual beli ya Kayak di OLX Di mobil 123 Pas pandemi mobil-mobil aneh keluar loh Bali Bali Mobil-mobil aneh keluar semua jual-jualin Itu kemarin kalau nggak salah ada Hilux juga tuh Yang generasi berapa itu Yang kaca belakangnya Iya Itu belakang bisa naik turun gitu Iya Itu lucu itu Pak Itu Bali tuh Lucu ini Wah yang di Front Wagon ada tuh Hilux dua pintu Bener-bener Wah terpecah lah gitu Iya Kalau ini Ya Kemangnya Pekasi lah ini Oh ini apa namanya jalannya Ini Cakap Permai ini Cakap Permai Ini kan jalan cendana jalan Keharu gitu-gitulah Oh Ya kalau rumahnya orang miskin ada di sini semua Hahaha Si miskin tuh Buka gerah banget Gerah ya Tapi asik kan Asik sih ini fun banget sih ini Asik tapi gue sambil berdoa jangan sampai mau gue aja ini Waduh gitu Eh By the way ini bisa di-swap nggak engine-nya Menurut lo Semua mobil ini semua bisa ya Bisa lah harusnya bisa Tapi kan dimensi Kita kan ngomong dimensi kan Ya itu tadi Balik lagi mau papas-papas abang nggak Oh Kalau kita mau papas sana sini ya pasti masuk sih Pak carry kayaknya bisa deh ya nggak sih Nah alternatifnya paling itu Pak Yang sama-sama mesinnya di bawah Iya Mesti mungkin pakai terios Atau pakai apa Pakai seri Emang terios di bawah? Eh bukan Pakai yang mesinnya di bawah jok deh Yang mesinnya di bawah jok deh Kayak Grand Max gitu-gitu ya Iya Gitu-gitu Masih Iya Grand Max 1500 Kan mantep tuh Iya Sebenernya gue masih ada hijet satu lagi Apa sih? Sebenernya gue masih ada keikar satu lagi sebenernya Pak ya Tapi masih di Bandung Oh gitu? Belum ada apa-apa juga Si hijet itu? Iya hijet Oh itu hijet apaan? Bedanya sama hijet sini apa ya? Sama bodinya kecil kayak gini juga Dia metik Transmisinya Keikar juga jatuhnya Oh transmisi metik? Metik Bawaannya metik Itu gue beli berapa tengah? Berapa? 18 juta Anjeng Murah ya Sekarang barang dimana? Di Bandung Cuma gue lagi Kenapa di Bandung? Ya mobilnya nggak bisa jalan juga Lagi mikir Kan lagi ramai mobil listrik nih Kalau ada yang jual Mesin listrik sih Kayaknya pakai mobil Mesin listrik lucu sih Iya gue jual kepikiran sih tuh Murah-murah gitu Bikin-bikin mobil kayak Espas gitu Atau Carry Kasihnya pakai mesin listrik Kayaknya mantep tuh Kayaknya bisa pakai mesin Tesla ya Waduh Bisa sih belinya Tapi belinya berapa duit Iya Tapi Tesla torsinya anjing loh Gila Gila Ya itu sentuh 13.2 Pak Apa? 13.2 dia Timenya Oh iya? 402 Anjeng Udah nggak ngapa-ngapain Coba bayangin Kita yang pengen Estilo Pot-potan All motor Nyari 13 aja Kadang-kadang kalau nggak pas lagi pas Setengah mati juga Oh si Tesla 13.2 tuh 13.2 Timenya Penceng ya Gokil Tapi ngomong-ngomong kemarin Aprik juga seru Penceng-penceng mobilnya Gila juga Iya hybrid ya Eh lo nggak nonton ya? Nggak nonton Formula E Nggak nonton Formula E Nggak nonton Nggak nonton Nggak nonton Nggak nonton Nggak nonton Nggak nonton Seru sih Coba karena memang Kayaknya masih asing dan di telinga Jadi Animo nya Nggak kayak MotoGP atau F1 Erick Erick Ini kalau lo jual berapa duit ya Udah lah sebut aja berapa gitu Biar sama-sama enak Gue takutnya menyebut takutnya ketinggian Tunggu-tunggu Yang lo jual apa aja nih? Kekar lo Udah tiga borongan lah Jadi Honda Ekti M4WD Iya Ini Sama Highjet yang Matic Highjet yang Matic Highjet Matic tuh 600cc juga? Iya 5,5 atau sama kayak gini? Sama-sama Sama ya 5,5 Oh iya antara 5,5-600an lah ya CC-nya Oh Iya nanti kita depan putar balik lewat jalannya seberang Iya Itu lo jual borongan tuh? Borongan lah sementara Oh Borongan Ya kalau ini sih gak apa-apa lah Waduh 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 Eh ini sini? Iya iya balik sini Rencananya gitu Kalau siapa tau ada Kolektor KKR KKR-nya nggak? Laku ya Alhamdulillah Kalau nggak iya aku paling turunin harganya Hahaha 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 Aduh Berarti KKR-nya dijual nih ya Iya 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 Tuh hubungi Iksudiro tuh Langsung aja Iya tapi kalau mau cek tukeran si Mio gak apa-apa lah Udah Bawalah KKR-nya Rugi-rugi deh Rugi-rugi udah ada ketipu-ketipu dah Tunggu-tung bantu temen ya Hahaha Tapi balik lagi sih Kita emang harus punya mobil aneh satu lah Minimalnya Iya iya itu Maksud gue itu Buat apa gitu Sebenarnya ya yang ideal adalah Kalau emang Eh Duitnya ada gitu kan Iya Yang ideal tuh sebenarnya tiga iks Gitu ya Apa itu? Satu mobil harian Yang nggak lu bingung deh Iya Ngoprek-ngopreknya segala macam tinggal pakai doang Yang gampang lah ya Satu lagi garasi queen yang kayak sesekali Gitu kan Kayak wih aneh Aneh gitu kan Mobilnya aneh Satu lagi mobil tinggi Oh iya bener Nah Enaknya lagi Kalau misalnya mau digabungin lagi nih Mau diringkes lagi Punya dua aja deh Satu mobil tinggi tapi pakai harian Yang kalau disupirin masih enak Satu lagi garasi queen Oh iya Mobil yang garasi queen aja udah beng gitu Ya Pelan-pelan lah coba nanti Kita kan masih agak nafsuan ini soalnya Iya Endingnya mah bakal dua mobil doang sih Kayaknya gue ya Endingnya nanti Iya Tapi gak tau ya Namanya juga BM-BM kan banyak mau Bener Tapi ini gak ngomong kita putar balik disini Balik lagi ke sana nih baik Oh gitu? Oh iya udah Gak apa-apa biar Nanti makan nasi padang enak kan Putar balik Di portal disana Tapi lucu juga nih kalau misalnya syuting disini Ha? Boleh terserah mau syuting yang mana Eh listen bawa disini Waduh Ah ini power steering ini pura-pura aja ini mah Eh tadi bisa dibikin power steering kan sih? Bisa ya pasti Harusnya bisa Pake EPS malah lebih mudah Pake apa? Pasang EPS Oh Pasang EPS Jadi gak pake minyak Langsung pake elektrik Iya Tapi ya Ripet lah kita kan putar balik juga jarang-jarang kan Soalnya udah mencok banget udah putar balik kita Nah kalo boleh tau baik Disini dulu Mobil aneh-aneh ada disini semua baik Eh ini tempat apa nih? Ini gak tau nih baik Ini kayak Ini sebenernya ada yang punya sih Cuma Masih belum tau nih punya siapa sebenernya Tapi dulu tahun-tahun 2000an nih mobil Mobil aneh-aneh semua disini Itu kalo kita tadi masuk Sebelah kiri jalan gede tadi Sebelah kanan juga mobil aneh-aneh semua Oh Tuh jadi 3 mobil dijual Iya kalo ada yang minat ma Hijat Matic Kekar 150cc atau 600 lah Honda Acti Matic 1 Satu lagi Yang 4WD Manual Manual 4WD masih bahan lah itungan lah ya Masih bahan Tinggal dibangun aja tuh Iya Ya yang siap ini lah Nah yang bisa dipakein ini Kalo gitu kadang-kadang kan kalo kita beli mobil yang udah umurnya agak tua Atau yang aneh Jangan terlalu banyak milih juga Karena barangnya gak ada Iya Iya kan Ya lo seneng lo beli lo nikmatin prosesnya Iya bener Itu paling beres itu Kalo kayak kita-kita kan sebenernya beli prosesnya aja ben Gak beli mobilnya kan Asli Itu yang gue demen Dalam ngebangun mobil tuh prosesnya Prosesnya Apa namanya dari yang Ide-ide liar di kepala gue Gue aplikasiin ke kendaraan gitu kan Ya orang bisa sih Pake desain Pake komputer dulu kan Cuma kayak gatal banget gitu Kayaknya bisa gue bikin kerennya langsung gue beli gitu kan Apa ngumpulin apa Iya Itu yang gue demen sih Udah jadi bingung tuh Gapain lagi Gapain lagi Nah biasanya udah-udah gue jual Nah itu dia Karena balik lagi gue demen banget dalam prosesnya sih Bener Ya kecuali kalo misal garasi gue gede banget yang bisa buat 20 mobil masih enak lah Amin 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 Cuman Kan yang tanah yang sebelah udah lah Amba kan Iya tanah 15 cm x 15 cm lah gue Gue beli tuh buat tanaman Satu penggir Sabar pak ya Nanti ada prosesnya lah Iya lah Wah ini di tol nih Mesti jalan paling pinggir ini mah Paling pinggir pak ya Sama nomor towing siapin yang banyak udah Gue mau jalan ya gitu Tolong towing siapin Mau ambil dimana ya? Belum tau nih mau gini dimana Hehehe Tapi menurut gue nih Honda 18 ini cocok banget Buat rumah-rumah lo yang digang Ya bener Sama buat kaum yang bukan mendang mending Bener Ah mending ini bang, mending itu bang gak? Iya Karena kebanyakan kalo misalnya emang punya mobil ini Gak bakal mungkin jadi mobil utama sih Bener Ini pasti mobil keempat atau kelima sih gak mungkin kedua Gak tau ya Karena menurut gue Ini fun banget untuk nyetir Tapi kalo harian ya lo akan Akan sebel banget ya sama kayak ancing 600cc dan bukan turbo Kecuali kalo kayak sekarang kan udah 600cc turbo gitu kan Karena teknologi juga udah canggih Iya teknologi juga udah canggih Ini tahun 1990-an ya lo Lo tuh beli mobil ini lo cuma bayar sejarahnya doang Iya bener Bukan bayar fungsional apa segala macem Iya kan? Itu lah Paling gak tau libat ya diliatin orang kanan kirinya mobil apa gitu Iya di liatin Wah patah leher nih Wah ketak 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 Kami muter 360 derajat Kaaah Lehernya anjing mobil apa tuh Jadi begitu aja Kalo yang mau beli mobilnya si Honda Acti nya si iiq Dua biji sama Highjet yang Matic tuh Paketan langsung aja tuh hubungin dia ya Iya 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 Oke thank you deh Oke siap Iya kita masih ngeliat satu mobil lagi nih Katanya ada satu mobil yang lo pengen jual juga kan? Iya bang Kali aja gue tertarik ya Kali aja Iya 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 Coba kita lock it dulu ya Ya namanya kehidupan nih Iya kadang-kadang Gimana caranya biar bisa perputar dulu ya Itu 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 Biar kita geser tanggalannya enak pak ya Itu Itu Udah lah sekarang mah Duh Jaman sekarang mah lu Gak bisa dipungkiri lah Gak bisa dipungkiri Lu jual-jual barang Demi biar agak napas panjang ya Gak masalah Banda mah bisa dibeli lagi Gampang lah Nah iya makanya kalo yang punya duit udah beli aja Iya Tiga-tiganya ini gak mestiin mikir Hahaha Siap 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 Sekarang kita balik ke rumah ini Oke 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 Apa namanya kita liat satu mobil lagi nih Ini mobil yang buat harian sih Ya Dan buat temen-temen disini yang udah nonton sekutubotif Thank you banget Sampai jumpa di episode berikutnya Gue O'FAR Selamat pamit Salam Bye Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe Sekut cuy Gua dateng ke rumah ini kehamin dua loh Iya kan Artis Lagi kontroversial dateng ke rumah itu Waduh Hahaha Ini harusnya diburu wartawan ini Hahaha Hahaha